Yo, what's up guys, back guys sama gue Sekerai, welcome back di Digimon Nings guys Yo, what's up guys, oke guys, jadi sekarang gue main Digimon Nings lagi Dan gue lagi demen banget main Digimon Nings, ini kenapa, gak tau ya Karena kayaknya buru-buru pengen bikin tim terdewa, lebay banget tim terdewa Oke, gue mau kasih tau ya, gue bikin, eh gue main Digimon Nings, gak pernah beli Digistune ya Jadi jangan tanya beli Digistune kayak gimana, tapi gue bakal cobain beli Digistune Tapi nanti ya, kalau gue ada duit, soalnya emang hal banget guys Kalau kalian punya duit, ya beli aja yang banyak Soalnya gue gak pernah beli Digistune, gue pernahnya, gak pernah apa-apa sih, gak pernah beli Soalnya ngumpulin terus ya guys, kalau Digistune Oke guys, jadi sekarang gue mau ngapain, jadi gue mau kasih tau ke kalian Karena kemarin ada yang ngasih tau gue, mengingatkan gue ya Bang itu belum di resist katanya, waduh iya, gue baru ingat juga Dan gue harus resist harusnya ya, sebelum dijadiin Champion atau Ultimate atau Mega Sebelumnya itu harus di, pas Rocky itu harusnya di resist dulu guys Menurut gue itu bagus banget kalau masih Rocky di resist Kenapa? Karena bahannya gak banyak ya guys, gak minta banyak bahannya, cuman dikit doang Dan gue itu kelupaan karena buru-buru ya kemarin ya Karena malem juga, ingatan gue rada kabur Lebay, oke guys, sekarang gue mau resist ya Sekarang gimana cara nge-resist, gue mau kasih tau Dan kita coba nge-resist Digimon-Digimon gue yang cupu-cupu ini ya guys ya Mana Digimon-Digimon gue yang cupu nih Gue mau resist 2 Digimon ini dulu, Meramon dan Taimon ini Numemon ya maksudnya Gue mau resist Nah ini dibutuhin partner guys Sebelum resist itu, dibutuhin partner Nah bahannya itu harus banyak guys Kayak gini, bahannya numpuk Oke, kalau kalian gak punya bahan-bahannya Kalau kalian gak punya ya carilah Maksudnya kalau kalian gak ada partner Mending kalian cari dulu partnernya Kalian samain dulu Digimonnya Nah kalian baru tarik ini partner tumbal Nah jadi buat resist guys Nah ini resist-resist gue yang Numemon ya guys ya Gue sebenernya ngincernya itu yang draft ini jadi yang warna merah guys Biar dia kebal sama Belzemon Ini Belzemon kamerat soalnya Ya orang, dia tuh skillnya langsung meninggal aja coba Gak meninggal dari skaret Yaudah lah Susah lawan dia ya Oke gue bakal resist aja Kayak gini caranya Kalian punya Digimon harus kembar Ya by the way harus kembar Nah ini base-nya Jangan taruh base Jangan taruh Digimon asli kalian ke partner Kalau kalian taruh disini nanti hilang Nah kalian harus tumbalin satu Digimon Yang sama guys Nah ini dimasukin ke partner dan ini bahan-bahannya Mari kita lihat Ini resist-resistnya ya Mari kita lihat dapet resist apa ya guys ya Ayo kita lihat yuk Tata-ta-ta-ta-nat Oke kita lihat nih Taimon jadi apa Resist-nya yang strong Mari kita lihat Oh cahaya strong Nice Ini gak apa-apa Cahaya strong Iya gak apa-apa Ini gue bakal jadiin Oh ini cahaya sama cahaya ya Yaudah gak apa-apa lah Soalnya ini gue bakal jadiin Sakuyamon guys Sakuyamon Yang ini Sakuyamon Yang ini jadi Apa itu namanya Bancoleomon guys Nah Bancoleomon ini Skillnya itu Steel Kalau gak salah Null apa-apa Null kayaknya ya Lupa gue Nah gue mau jadiin si Siapa namanya Mana itu Nah ini dia Nah ini dia Bentar dulu Gue jadiin Meramon dulu Biar bisa di resist ya guys ya Jadi gue Jadiin si Hawkmon ini Jadi Meramon Abis jadi Meramon Gue bakal resist dia guys Seperti itu Oke Kebetulan udah banyak nih Kalian harus butuh banyak Fuel-fuelnya itu harus banyak guys Plugin-pluginnya guys Ini gue jadiin Meramon juga Gak apa-apa Ini punya Ada yang punya Leader skill Tapi gue gak butuh Udah ada Leader skill kita Yang susah nomen ya Jadi gue gak butuh lagi Jadi ini Meramon Gue Resist 2 kali ya Gue bakal resist 2 kali Oh iya Btw harus penuh ya levelnya Coba gue liat dulu ya Btw harus penuh sih kayaknya Kayaknya yes Tapi gak tau Kita liat ya Ini Meramon Dan ini Meramon Nah ini bisa Oke Gue Ini yang resistnya api ya Paling kuat api sama tidur Jadi gue bakal cari Supaya Dia jadi ini Jadi dark ya Oh gak usah level 100 Eh gak usah level max ya Ternyata Bisa langsung Di resist aja Oke Yang penting Tumbal guys Dan apa Oh daun Daun Berarti Null Null itu kalahnya dengan Apa ya Null itu dengan Kalahnya dengan apa ya Ini soalnya Daun ini Menangnya daun Oke Gue resist lagi Sekali lagi ya Mari kita resist lagi Sekali lagi Oke Apakah yang terjadi Kok jika gue resist lagi Itu daun ya Tadi dapet 1 daun Dan kita liat What is this Ini apa coy Ini null ya Ini null ya guys ya Oke Null Jadi ini gue bakal jadi Banco Leomon Dan ini juga jadi null Kan GG Oke lah Gapapa guys lah Oke Sip Siap Oke ini jadi null Gapapa Dan mari kita Resist Digimon Yang bakal Jadi leader kita Yaitu Si ini Si MetalGreymon ini Bukan MetalGreymon WarGreymon ya Dia bakal Jadi Susanoomon Mari kita resist ya Tapi sebelum resist Gue mau jadiin Greymon-Greymon gue ini Jadi MetalGreymon guys MetalGreymon Abis MetalGreymon WarGreymon Iya salah gue Oke lah Nah ini Butuh fragment yang besarnya Jadi Jadi mahal ya Gue kelupaan kemarin Aduh sayang banget Waktu itu ada yang ngertin Alhamdulillah Mumpung belum itu Yaudah gak apa-apa lah guys Ajar aja Ini jadi MetalGreymon Oke Jadi MetalGreymon Jadi gue bakal resist Dia 3 kali guys ya Kebetulan gue punya Ini Bibit-bibitnya Si Greymon Gue bakal Gue bakal Wah kayaknya kurang guys Kayaknya kurang guys Waduh Gimana nih guys Bentar-bentar Kalau resist dia itu Butuhnya berapa ya Kalau nge-resist si Soalnya kan Persempat nih Gue kan Oh Kayaknya kurang guys Wah kayaknya Cuman sekali doang Bisanya guys Soalnya yang Keduanya ini Level 2 nya Kurang guys Yaudah Sekali aja guys ya Gue bakal resist nanti Gue kumpulin dulu Nah ini gue bakal resist Oke Kita liat resistnya ya guys ya Mudah-mudahan Dapetnya yang Dark sih Oke Kita liat Dapetnya Dark apa enggak Bismillahirrahman Butuhnya banyak kan guys ya Jadi sayang banget Ini buang-buang Plugin yang besar Sayang banget nih Mahal Pluginnya Dan gue dapet Setruman guys Alah Setruman Oke Ini gak bakal Gue pake Gue Resist lagi Tapi nanti Karena ini kurang guys Harus nyari itu dulu Oke guys Jadi Gue harus ngumpulin dulu Buat nge-resist Sampai Dark ya Kalau gak Dark Yaudah lah Gapapalah Nanti lagi Oke guys Jadi Tips dari gue gitu ya Kalau mau bikin Digimon nya Kuat Kalian harus resist dulu Digimon kalian Biar kuat Dan Tentuin resist kalian Apa yang mau di-resist ya Antara Api Air Tentumbuhan Null Terus cahaya Ada Kegelapan Terus ada lagi Apa tuh Tidur Paralyze Dan yang lain-lain ya guys ya Kalian pilih salah satu Kalau udah cocok Jangan di-resist lagi Kalau kalian Pengen di-resist Resist lagi Resist aja terus Sampai kalian dapet Yang resist kalian inginkan Seperti itu guys ya Oke Jadi sampai sini dulu ya guys ya Gue main Digimon Nies nya Gue ngasih tau Cara resist aja Dan tips resist Bagusnya kayak gimana Dan itu kebetulan dikasih tau Sama Ada orang yang komen Thank you banget Yang udah ngasih tau gue Dan ngingetin gue itu ya Oke guys Jadi sampai sini dulu ya guys ya Gue main Digimon Nies ya Lain video Gue bakal bikin Susana Omon ya Tenang aja Tungin aja guys Gue lagi ngumpulin bahan-bahannya dulu Oke guys Thank you for watching See you in the next video Bye-bye Oh iya Jangan lupa di-like Dan subscribe ya guys Dadah Seperti itu guys ya Jadi sekarang gue mau Sampai dulu ya Dimakan Berarti 300 Bagus 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 300 Bisa 300-300 Oke 300-300 300-300 Sampai level 200-200 Banyak